Angin merupakan pergerakan udara di atas permukaan bumi, mulai dari angin sepoi-sepoi basah musim panas yang lembut, sampai badai atau tornado yang berkekuatan merusak. Angin merupakan pergerakan udara dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin diberi nama sesuai dengan arah sumbernya bertiup. Angin utara adalah angin yang bertiup dari utara. Sistem angin utama global seperti angin pasar dan angin timur disebabkan oleh efek pemanasan matahari. Di dekat katul istiwa, matahari hampir di atas kepala sehingga tanah, laut, dan udara mendapatkan panas yang maksimal. Udara yang hangat cenderung naik, persis seperti balon udara panas yang mengudara. Karena naik, udara tersebut tidak begitu melakukan tekanan pada permukaan bumi sehingga menghasilkan wilayah bertekanan udara rendah. Udara yang lebih dingin dan lebih berat jatuh menerpa permukaan bumi di wilayah yang lebih dingin, di kawasan yang lebih jauh dari katul istiwa, sehingga menghasilkan wilayah bertekanan udara tinggi. Udara yang lebih tinggi dan berat bergerak di atas permukaan bumi dari wilayah bertekanan udara tinggi menuju wilayah bertekanan udara rendah dan terciptalah angin. Angin lokal muncul dari kombinasi pola cuaca dan bentuk daratan. Daratan lebih cepat panas atau dingin daripada perairan. Angin sepai-sepai yang biasa kita rasakan di pantai merupakan akibat dari kondisi ini. Pada siang hari, daratan memanas, udara di atas menjadi hangat dan naik. Lalu udara yang basah bergerak dari laut sehingga terciptalah angin laut yang dingin. Pada malam hari, daratan cepat mendingin, udara di atas turun dan menyebar, sehingga menghasilkan angin pantai yang sepai-sepai. Angin lokal yang lain terbentuk di sekeliling pegunungan, khususnya di tempat-tempat yang memiliki gletser. Pada malam hari, udara yang dingin dan berat menyelubungi lereng gunung dan lembah, kemudian keluar melewati dataran rendah sekitar. Angin puyuh merupakan sistem angin ribut yang berputar dan terbentuk di atas laut tropis yang hangat. Angin puyuh dapat melintas sejauh seribu kilometer. Dengan dinding melingkar, awan badai yang menjulang hingga 16 kilometer di udara. Angin dibalik balutan awan itu dapat mencapai kecepatan 300 kilometer per jam. Angin ribut biasanya bergerak melintasi lautan pada kecepatan sekitar 25 kilometer per jam. Ketika mencapai daratan, angin puyuh dapat menimbulkan kerusakan hebat.